Ben, ben, udah gue kasih tau nih, ya eh Ini game bermasalah, masih hajemen kartu Dota Halo ini gamers baru gamer miskin, balik lagi dengan gue Klarusi, gamer miskin Lebih miskin dari kalian di acara Berita Gamers Di mana acara ngebahas game, nge-review game, ataupun ngomongin tentang industri game Ya pokoknya tentang game lah ya Bagi kalian yang belum tau, Valve atau Valve, ya terserah menyebutnya gimana Pernah bikin game kartu-kartuan mirip Yu-Gi-Oh Tapi, temanya Dota, namanya adalah Artifak Artifak Nyebutnya gimana sih, Artifak aja lah ya Tapi gak enak Apakah gamenya bagus dan banyak yang main kayak Dota? Nggak, asli nggak, ini janget Kalau misalnya kalian gak percaya, cek aja sana Serius, mainin Kalau misalnya kalian mau lihat pembahasan lengkapnya kenapa game ini jelek Cek videonya di klien saw studio yang thumbnail ini ya Burang, nonton dulu sana Ya, nanti kalau misalnya udah, balik lagi ya Udah, udah nonton Jadi misalnya, kalau ada yang bilang game ini bagus Ayo gelo Soalnya, yang buat gamenya aja Aku win, kalau game ini bermasalah dan bisa dibilang gagal Ya, yang buat siapa lagi? Kalau bukan Our Lord Gaben Si pemilik Valve dan pemberi kita diskon setiap kali musim Gak tau kenapa spring sale gak ada Game-game yang dibuat itu CS Dota Half-Life Black Mesa Portal Team Fortress bagus juga Kalau kata Gaben, kayak gini nih Artifak was an interesting value in its first go round Dan ada perkataan Gaben lagi Yang disambung We surprised We thought that it was a really strong product Jadi Gaben, jadi Gaben ngiranya game ini bagus awalnya Tapi sekarang itu udah bilang interesting value Gaben, Gaben Gimana sih sebuah game bisa kita kelompokkan menjadi game yang gagal? Berikut yang bisa kita pelajari dari Artifak Game ini dirilis tanggal 28 November 2018 Jadi kita punya data dari mulai Desember 2018 Pada bulan Desember tahun 2018 Artifak punya rata-rata player perharinya Itu sekitar 11.000 orang Dengan puja tertingginya itu sekitar 46.000 orang Bisa kita pikirkan kalau misalnya orang yang memiliki game ini Itu sekitar 50.000 sampai 90.000 orang Pada saat bulan Januari 2019 Penurunan terjadi Kalau misalnya kita gambarkan grafiknya Ini grafik udah kelelap gitu ya Hanya 2.000 orang rataan player perharinya yang main Dengan puncaknya Atau player tertinggi main dalam satu waktu Itu 6.000 orang aja Di bulan berikutnya Penurunan terjadi sekitar 73% Yang dimana playernya gak nyampe 1.000 orang Berarti Hanya 2,5% orang yang main Kita asumsikan kalau misalnya yang punya game itu sekitar 50.000 orang Sampai hari ini Angka player yang main Perharinya Rata-ratanya itu gak pernah nyentuh di angka 1.000 Bahkan Di bulan Februari Rata-rata orang yang main perharinya Itu cuma 88 orang Banyakan like video gue Daripada yang main Dibandingkan dengan game yang Sejenis kayak kartu-kartuan ini Di Steam Yaitu Yu-Gi-Oh Dueling Yang gue gak ngerti mainnya gimana Sekarang udah ada link Pendelum Kartu cuma 3 doang 3 di depan 3 di belakang Ditambah Game ini ada juga di HP Padahal Playernya rata-rata per hari Itu yang main sekitar 6.000 Peaknya Itu sekitar 10.000 Banyak game-game kayak Yu-Gi-Oh Yang sukses Dan mayoritas game yang sukses ini Ya gratis Contohnya Ya Yu-Gi-Oh itu Atau misalnya Hearthstone Yang biasa dijadikan konten gacha Di Cleanstone Studio Kalau misalnya game artifact ini gratis kan Gue yakin Data yang gue bacakan tadi Itu tidak semenjadikan itu Tapi menurut gue Seharusnya Gaben Tidak ngotot untuk memperbaiki artifact Dan mereka itu masih pengen untuk ngeribut Dari si artifact ini Mending Ya Gaben Sumber daya Lu Orang-orang yang kerja di balik artifact Itu mending disuruh ngerjain game yang lain Half-Life 3 misalnya Kenapa? Game Lu ini udah setahun lebih Dan udah super terlambat menurut gue Kan target pasar Lu ini Fans-fans Dota 2 Atau fans dari player Yang suka main kartu-kartuan kayak gini Tapi fans Dota 2 Itu udah punya minigame sendiri Namanya Underlord Dota catur Ya Kan? Itu gratis Ya Underlord seharusnya menjadi artifact Minigame yang dinanti-nanti Setelah penat main Dota 2 Apalagi sekarang Mau comeback itu gampang gitu Mending Daripada lu ngotot Ngeribut artifact Mending Lu fokusin aja di Underlord Atau lu bikin game lain Kayak Half-Life 3 misalnya Team Fortress 3 Team Fortress masih rame loh yang mainin Atau Ye Lu benerin tuh Yang namanya Dota 2 Lu benerin Pemainnya tiap bulan makin turun Hype-nya makin hilang Ayo lah Geben Diperbagus lah game itu lagi Itu game legend loh Jangan malah lu buang-buang resource lu Ke artifact lagi Ke artifact lagi Ye Lu kenapa sih Ben? Lu pengen banget punya kesuksesan yang sama Kayak Blizzard gitu Mereka punya Hearthstone Dan itu sukses Hah? Mau kayak gitu Nggak usah Gimana menurut kalian Kalau misalnya kalian punya tambahan lagi Tentang artefak Kenapa game itu bisa dibilang menjadi game yang gagal Silahkan komen di bawah Dan Jangan lupa like dan share video Dan subscribe channel Clean Sound Studio Dan follow juga IG gue Di Kularus Miskim Dan subscribe juga channel Livestream kita Yang namanya Clean Sound Life Seharusnya kan Eh bodoh lah Yang terpenting untuk kita semua Stay clean And stay healthy Jaga kesehatan Jaga kebersihan Pelajari pola hidup sehat Terapkan pola hidup sehat Cuci tangan yang bersih Cuci tangan yang bersih Yang bener Yang Dan Kalau misalnya Nggak ada urusan yang penting-penting banget Jangan keluar rumah Jangan lupa like dan share video Jangan lupa like dan share video Jangan lupa like dan share video